Kita akan menuju ke Cianjur, Jawa Barat, Saudara. Ada jurnalis Kompas TV di sana, Insan Maulana Firdaus, yang akan melaporkan di tengah evakuasi yang dilakukan tim Sargabungan di sana bersama dengan relawan. Insan? Ya. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih, Saudara. Memang saat ini saya sedang berada di Kampung Salauwi, Desa Bengget, Kecamatan Cudemang, di mana tepat di belakang saya, tim Sargabungan yang dibimpin oleh Basarnas, dibantu TNI dan warga, sedang melakukan proses evakuasi terhadap satu ibu hamil bernama Dede, berusia 21 tahun, di mana beliau adalah korban dari Gempa, Cianjur. Saya akan mencoba mengeksplor lokasi proses evakuasi di sini. Ya, terlihat di sana banyak tim Sargabungan yang sedang melakukan proses evakuasi, di mana proses evakuasi ini memang cukup sulit, karena rumah yang ambruk yang menimpa ibu Dede ini adalah rumah dua lantai, sehingga tembok beton menghalangi dari proses evakuasi ini. proses evakuasi ini pun dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dan perlu diketahui, ibu Dede ini berdasarkan informasi dari keluarganya, saat itu ia sedang melaksanakan sholat dan tiba-tiba rumah dua lantai milik mertuanya amruk. Dan terlihat di sekeliling lokasi di sini, sejumlah rumah pun mengalami kerusakan, hingga ada masjid dua lantai pun mengalami kerusakan. Dan lokasi ini berada di pinggir jalan, tapi masuk ke sebuah gang, dan rumah butini ini berada di belakang satu rumah semi-permanen. dan berdasarkan informasi dari keluarga, bahwa butini itu sedang ambil sembilan bulan, dan saat itu sebenarnya mau melakukan proses persalinan, namun nasib bergata lain, butini terlimpun reruntuhan. Terlihat di sini tim sergabungan, yaitu Basarna, juga menggunakan sebuah alat alkons, tapi kurang begitu jelas ini proses yang saya terdakuin, namun memang terlihat pihak TNI, warga, dan juga Basarna sedang proses evakuasi butini. Dan proses evakuasi ini memang... Insan, maaf, saya potong. Sudah berapa lama proses evakuasi ini berlangsung? Dari jam berapa tadi? Ya, terimakasih proses evakuasi dilakukan dari pagi tadi, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil, karena rumah yang menimum butini itu menerima dua lantai. Dan memang juga sejumlah ruangan masih terus melakukan proses evakuasi, terlihat di bawah sana ada sebuah lubang yang menuju sebuah ruangan, yang di mana Bu Dede ini berada di sana. Bagaimana tim SAR ini akhirnya menemukan, atau warga mungkin menemukan ada warga di situ saat awal-awal proses dilakukan? Adakah informasinya? Awal informasinya bahwa Bu Dede ini diinformasikan oleh mertuanya yang memang mengetahui persis bahwa saat kejadian gempa, Bu Dede ini berada di dalamnya. Keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri, namun karena posisinya Bu Dede ini sedang colat, dia tidak sempat menyelamatkan diri dan langsung tertimbun. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, apakah keadaan rumahnya, rumah Bu Dede ini benar-benar ambruk, lantai duanya, atau hanya sebagian saja? Ya, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa Bu Dede ini sedang berada di rumah mertuanya. Nah, rumah mertuanya ini adalah memiliki dua lantai, dan terlihat hampir seluruhnya. Seluruhnya rumah lantai dua ini ambruk, dan posisi timsar saat ini sedang melakukan evakuasi berada di paling atas lantai dari rumah tersebut sebenarnya. Bisa tergambar ya? Ya, bagaimana, silakan, silakan. Jadi ada satu lantai lagi sebenarnya yang memang harus timsar masuk ke dalam. Dan terlihat juga barang-barang yang pesisah sedang diselamatkan oleh, atau dievakuasi oleh pihak keluarganya. Simsar, bisakah saya menyebutkan begini, bahwa Anda dan tim ini yang kita lihat di layar, berarti tengah berdiri di lantai dua sebenarnya ya? Ya, seperti itu. Jadi memang itulah kesulitan yang proses evakuasi ini, karena timsar saat ini sedang berada di lantai dua, sementara korban berada di lantai satu. Jadi ada beberapa lapisan beson tembok yang langkat, yang memang harus ditembus seperti itu. Dan ini juga, masalah memiliki dua alat, kalau serius di tembus keyboard, yang untuk menemukan jalur proses evakuasi ke dalam rumah tersebut. Oke, ini juga bisa menjadi gambaran bagaimana sulitnya melakukan evakuasi di bangunan ambruk ya, di bangunan semipermanen yang ambruk, bagaimana tidak sesemudah itu untuk melakukan evakuasi bagi tim gabungan di sana, apalagi kita tahu ini secara daerah ini meluas di Cianjur yang terdampak seperti ini ya, Insan. Kalau di tempat Anda melaporkan, yang Anda tadi sempat pantau beberapa waktu, apakah banyak yang kondisinya seperti ini, Insan? Dari pantauan malam hingga saat ini, rumah yang rusak di Kecamatan Cegenang ini cukup banyak. Mungkin saya kurang tahu persis untuk datanya, ada berapa rumah yang rusak, namun sejauh jalan dari Cianjur Kota menuju Cegenang, yang itu melewati Kecamatan Warung Kondang, hampir setiap rumah itu mengalami rusak, dan rusak berat dan rusak ringan. Dan terlihat timsar sedang mengeruk sebuah tumpukan pasir untuk membuka jalan.